Intro Halo semuanya Perkalkan nama saya Febbranto Wijaya Kelas 10 IP1 Nah dalam video ini Saya akan menjelaskan yaitu Materinya Persamaan dan perbedaan Antara manusia purba dengan manusia modern Kita lihat contohnya ya Contoh dari manusia purba dan modern Lihat gambar yang pertama Yaitu manusia purba Dan sedangkan gambar yang kedua Yaitu manusia modern Kita masuk ke poinnya Poin pertama Jenis dan ciri-ciri manusia purba Dan manusia modern A. Manusia purba Jenis dan ciri-ciri manusia purba Ada tiga yaitu RDP A. Tesis A. Austellopopolisositas A. O. Tesis A. Homo Kita akan jelaskan satu-satu Ini Satu A. Tesis B. Tesis adalah manusia purba Yang hidup sekitar 4,4 juta tahun Yang lalu Fosil purba ini Pertama kali ditemukan oleh tim Yang ada dipimpin oleh Paleontropolog Amerika Serikat Tim White di Eutopia antara 1992 dan 1994 Berdasarkan penemuan fosil Adipitesus Yang memiliki tinggi sekitar 120 cm Dan berat rata-rata 50 gram Sorry ya Sebentar Adipitesus memiliki kapasitas otak kecil Antara 300 sampai 350-350 cc Ini lebih sedikit kecil daripada otak si panse Dan jauh lebih kecil daripada otak australopithesis 400 hingga 550 cc Dan 20% ukuran otak manusia modern Ini berarti Adipitesus belum bisa menghasilkan peralatan yang kompleks Kita lihat Gigi Adipitesus tidak terspesialisasi Menunjukkan pola makan omnifora Umum dan rugi fore Pemakan buah Dan tidak terlalu banyak memakan makanan keras Seperti umbi dan daun Lihat corak kehidupan manusia purba Adipitesus Yang pertama Kapasitas otak yang kecil Sehingga belum mampu membuat dan menggunakan alat Bentuk kaki menunjukkan kemampuan awal berjalan tegak Bentuk gigi menunjukkan pola makan Segala umum Ornifora Kita lanjut yang kedua Austalopithesis Austalopithesis adalah seekor hormonit kunah Yang hidup sekitar 3,9 dan 2,9 juta tahun yang lalu Austalopithesis memiliki tubuh yang ramping Para ilmuwan mempercaya bahwa Austalopithesis adalah nenek moyang dari Homo Yang juga berarti nenek moyang dari manusia modern Sampai saat ini Posit fosil Austalopithesis hanya ditemukan di wilayah Timur Afrika Wilayah yang paling terkenal sebagai tempat penemuan fosil adalah Andaropithesis Ketiga Poin yang ketiga adalah Homo Sejumlah keberagaman dari Homo dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas Yaitu manusia purba Berlawanan dengan manusia modern Homo sapiens Pada periode dimulai dari 500 tahun yang lalu Ciri umum manusia purba jenis Homo antara lain memiliki tinggi badan 100-120 cm Muka tidak menonjol ke depan Otak terkuk menyusut Dan volume otaknya antara 1000 cc dan 1200 cc Manusia purba ini bertegak dan cara berjalan lebih sempurna Seperti manusia modern Kita lanjut Kita lanjut lagi Manusia modern Jenis dan ciri-ciri manusia modern ada tiga Yaitu Rasmongoloid Ras Gaukasoid Ras Autraloid Dan Ras Nekroid Kita akan bahas satu-satu Yang pertama kita lihat Rasmongoloid Rasmongoloid ini adalah istilah yang pernah digunakan Untuk menunjukkan fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara Asia Timur, Asia Tenggara Manggaskar di lepas pantai Timur Afrika Beberapa bagian India, Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Onsenia Anggota Ras Mongoloid dulu juga disebut sebagai berkulit putih Walau ini tidak selalu benar Ciri khas utama yang dilihat pada ras ini adalah Rambut berwarna hitam yang lurus Bercap mongol pada saat lahir Dan kelopak mata yang unik Yang disebut dengan istilah Mata Sipid Kita lanjut yang kedua Yaitu Ras Gaukasoid Istilah Ras Gaukasoid ini pernah dipakai dulu Untuk menunjukkan fenotipe Umum dari sebagian besar penghuni Eropa Afrika Utara Timur Tengah Pakistan Dan India Utara Keturunan mereka juga menetap di Australia Amerika Utara Sebagian dari Amerika Selatan Afrika Selatan Dan Selandia Baru Anggota Ras Gaukasoid ini biasa disebut sebagai berkulit putih Walau tidak selalu benar Kita lanjut Yang ketiga Yaitu Ras Australoid Istilah Australoid Pernah dipakai untuk menunjukkan fenotipe umum dari sebagian besar penghuni bagian Selatan India Sri Lanka Beberapa kelompok Asia Tenggara Papua Kepulauan Malenesia Dan Australia Dari segi fenotipe Dari segi fenotipe ciri khas ras australoid ini adalah rambut keriting hitam dan kulit hitam Namun ini di Australia Dan anggota ras Anggota ras australoid Berambut pirang dan tidak keriting Tapi lurus Ada gambarnya di atas ya Kita lihat saja Yang keempat Ras Necroid Nas Necroid ini adalah istilah yang pernah dipakai untuk menunjukkan bahwa fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Afrika di sebelah Selatan Gunung Sahara Keturunan mereka banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah Dari segi fenotipe Citi khas utama ras necroid ini adalah istilah yang berwarna hitam dan rambut yang keriting Seperti gambar yang di atas itu ya Kita lanjut poin yang kedua Apa persamaan manusia furba dan manusia modern Kita lihat Persamaan dalam fisik Aspek fisik Persamaan dalam aspek fisik antara manusia furba dengan manusia modern adalah Sama-sama berjalan tegak Sama-sama memiliki kemampuan membuat dan menggunakan peralatan Persamaan aspek non fisik Persamaan dalam aspek non fisik antara manusia furba dengan manusia modern adalah Kebutuhan akan makanan Membutuhkan adanya orang lain Kita lanjut Perbedaan dan Kita lanjut Perbedaan manusia furba dan manusia modern Perbedaan dalam aspek fisik Perbedaan dalam aspek fisik Antara manusia furba dengan manusia modern adalah Satu Dalam berjalan manusia furba tidak sempurna manusia modern Yang kedua Fisik manusia furba lebih kuat daripada manusia modern Yang ketiga Manusia furba lebih banyak mempunyai bulu pada badannya daripada manusia modern hanya di bagian tertentu Manusia furba memiliki wajah yang agak mencondong ke depan daripada manusia modern Selanjut Perbedaan dalam aspek non fisik Perbedaan dalam aspek non fisik antara manusia furba dengan manusia modern adalah Satu Manusia furba lebih tertutup dengan manusia purba lainnya Sedangkan manusia modern lebih bersahabat Yang kedua Manusia furba bukan pemikir yang lebih Tapi lebih suka bersenang-senang di hutan dan koloninya Sedangkan manusia modern berpikir terbuka dan kreatif Yang ketiga Manusia furba ganas atau suka menghakimi karena mereka sedang Karena Menghakimi Karena mereka Seperti menghakimi Menghakimi koloninya Sedangkan manusia modern berpikir dengan positif Yang keempat Manusia furba anti dialog Atau suka atau tidak suka berdiskusi Sedangkan manusia furba manusia modern dialogis dan mudah bekerjasama Dan yang kelima Manusia furba mudah marah Sangat egois dan suka menfonis berdasarkan kondisi moodnya Sedangkan manusia modern bisa menahan marah dan bertanggung jawab Sekian ya dari saya Mengenai materi persamaan dan perbedaan antara manusia furba Dengan manusia modern Jika dalam video ini ada kesalahan dalam kata-kata Atau cara bicara saya yang kurang paham Saya mohon maaf Sekian dari saya Terima kasih untuk ditonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya